Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi di channel VTV Nah, kali ini kita akan memperlihatkan Cara mengatasi Pedal gas yang keras Atau seret pada mobil Grandmax Pickup, ya teman-teman Oke, langsung saja kita persiapkan Alat dan bahan Menggunakan kunci 12, 10 dan juga kunci tang Serta obeng, oke ini setelah kita Cabut dari mesin ya teman-teman Trotol bodinya, oke langsung saja Kita lepas satu persatu komponen yang ada Pada trotol bodi Menggunakan karbon cleaner Kita bersihkan teman-teman sekalian Trotol bodinya dari kotoran-kotoran yang membandel Yang tersisa Yang ada di dalam trotol bodi ini ya teman-teman sekalian Itu bisa kita lihat Kotorannya luar biasa ya teman-teman Kotor banget, jadi kita bersihkan Menggunakan karbon cleaner ya teman-teman Sampai sebersih-bersihnya ya Ke celah-celah, ke lubang-lubang semua yang ada Di trotol bodi kita bersihkan Karena kotoran ini teman-teman sekalian yang membuat Gas jadi Keras ya Gas jadi seret Jadi setelah kita bersihkan ya teman-teman Menggunakan karbon cleaner Jangan lupa di lap dengan lap bersih Oke selanjutnya kita buka Untuk pada bagian ini teman-teman sekalian Untuk mengeluarkan pairnya ya Ini adalah cara selanjutnya ya teman-teman sekalian Tricknya untuk membuat pedal gas Lebih ringan dibandingkan dengan Bawaan pabrik ya teman-teman Jadi kita cabut ya Kita cabut selong-selong tali gasnya ini ya teman-teman sekalian Kita keluarkan Untuk membuka pair yang ada di dalam itu ya teman-teman sekalian Oke kita cungkil menggunakan obeng ya Obeng minus Nah setelah tercabut teman-teman sekalian bisa kita lihat tampilan daripada pedal Tampilan daripada pair gas throttle body nya itu sendiri ya teman-teman Oke menggunakan kunci tang Teman-teman sekalian kita potong ya Ini sebenarnya ada dua cara Bisa kita membuang satu Pegas piralnya ini Atau kita potong Nah untuk cara kali ini saya potongnya dua ulir Saya potong dua ulir Kemudian selanjutnya kita bentuk kembali Lepukannya seperti semula Supaya bisa tertaut dengan Selongsong tali gas tadi itu ya teman-teman Oke menggunakan kunci tang Kita tepuk ya Kita tepuk sehingga Modelnya seperti dengan semula ya teman-teman Oke kita pastikan Lekukannya sempurna ya teman-teman Supaya gak kelepas ketika kita gunakan ya Atau kita mainkan pedal gas nya Oke kita pasang kembali Ketempat semula Kita rakit ke throttle body nya Kita rakit ke throttle body ya teman-teman Jangan sampai kebalik ya Oke kita lanjut Pasang murnya Dan kita pasang semua komponen-komponen Kita kencangkan menggunakan kunci T8 Kita pasang ISC ya teman-teman sekalian Kita berikan pelumas untuk di Katup-katup nya itu ya Kita berikan juga pelumas pada ISC sebelum memasang Supaya karet nya gak luka Oke kita lanjut Memasang dengan menggunakan obeng Kita berikan pelumas kembali Selanjutnya teman-teman kita berikan juga pelumas pada tali gas nya ya Jangan lupa Supaya lebih tahan lama tali gas nya Gak mudah berkarat dan juga gak seret Oke lanjut kita pasang kembali murnya ya teman-teman Kita pasang semua mur yang ada Jangan sampai ada yang terlupa Jangan lupa untuk dikencangkan ya teman-teman Menggunakan kunci Selanjutnya kita pasang tali gas Ke posisi semula Lanjut kita Kencangkan semua baut Tali gas nya juga Jangan lupa untuk dikencangkan ya teman-teman Menggunakan kipas 12 ya Oke lanjut Berikan pelumas pada pedal gas nya ya teman-teman Oke mungkin itu saja teman-teman caranya dan sangat sederhana bukan Sampai berjumpa di video berikutnya Sampai often Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Jangan lupa